Sampai jumpa. Pemain itu ialah Syaiful Anwar dan Irsyad Maulana, mantan pemain Persita Tangerang. Golter ketiga ini kami memperkenalkan dua pemain baru, yaitu Irsyad Maulana dan Syaiful Anwar. Kami sudah mengincar keduanya sejak musim lalu, alhamdulillah musim ini Arema dapat keduanya. Kata Gilang Widya Pramana, Jumat 29 April 2022. Di Arema, Syaiful Anwar akan mengenakan nomor punggung 44, sedangkan Irsyad Maulana mengenakan nomor punggung 88. Kami rekrut keduanya karena mereka merupakan pemain yang sudah diketahui bagaimana kemampuannya. Syaiful Bekuat yang memiliki postur tinggi untuk Irsyad Maulana, dia pemain yang lincah dan juga siap menambah pundi-pundi gol Arema FC, jelasnya. Arema FC resmi merekrut mantan pemain Persita Tangerang, Irsyad Maulana dan Syaiful Anwar. Keduanya diperkenalkan di kantor Arema FC, Rabu 27 April 2022 sore. Sebelumnya, Irsyad Maulana merupakan pemain Arema tahun 2012 hingga 2014. Kini ia kembali ke pelukan Arema FC di bawah naungan Presiden Klub Gilang Widia, Pramana alias Juragan 99. Menurut Irsyad, ia sebenarnya sudah mendapat tawaran dari Arema sejak musim lalu. Akhirnya, saya bisa kembali ke Arema. Terima kasih untuk Pak Presiden dan Pak Manager memberikan saya kesempatan untuk kembali. Kata Irsyad Maulana, Rabu 27 April 2022. Lebih lanjut, Irsyad mengatakan ia mau kembali ke Arema karena panggilan hati dan ingin membantu. Arema menjadi juara musim 2, 2022 atau 2023. Saya kembali karena panggilan hati, saya masih ada utang di sini, utang juara dan sesuai target manajemen musim ini semoga bisa juara, jelasnya. Berikut biodata Shaiful Anwar pemain baru Arema FC, yang baru dikenalkan untuk pelotar ke-3 Rabu 27 April 2022 sore. Dari biodata Shaiful Anwar, pemain yang berposisi back tengah ini dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh menjaga pertahanan. Tidak salah jika Arema FC melirik Shaiful Anwar sebagai pilihan untuk mengisi komposisi The Dream Team yang tengah mereka bangun. Mengutip Tribun Usuiki, Shaiful Anwar merupakan pemain kelahiran Banjarnegara Jawa Tengah 1 Desember 1994. Dengan tinggi badan 184 cm, Shaiful Anwar mampu menjadi back yang kokoh dalam menjaga pertahanan timnya. Dua tahun lalu, Shaiful Anwar telah menikah dengan seorang gadis bernama Novika Adila Putri Haraha pada 20 Desember 2020. Shaiful Anwar memulai karirnya sebagai pemain bola saat membela Persib Bandung Junior pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, Shaiful Anwar berhasil masuk ke dalam tim senior Persib Bandung. Kemudian pada 2017, Shaiful Anwar dikontrak persibat batang. Satu tahun dipersibat, Shaiful Anwar direkrut PSPS Pekan baru pada 2018. Hanya satu bulan lebih di klub tersebut, Semen Padang mengkontrak Shaiful Anwar. Di Semen Padang, Shaiful mencatatkan 17 penampilan di Liga 1 Indonesia 2019. Namun sayang pada musim itu Semen Padang harus turun kasta ke Liga 2 lantaran tak berhasil menghindari zona degradasi. Shaiful Anwar akhirnya berlabuh ke Persita Tangerang pada 2020.